Kemajuan teknologi informasi memungkinkan setiap penduduk memiliki identitas kependudukan digital. Sesuai arahan Dirjen Capil Kementerian RI, identitas digital ini telah diatur dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022, yakni tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blanco KTP, elektronik, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang menyebutkan, di Kota Padang, identitas kependudukan digital telah mulai diaplikasikan sejak bulan Juni lalu. Hingga saat ini telah mencapai 2.000 penduduk yang telah bisa mengakses di handphone pribadi mereka. Untuk tahap awal telah diterapkan pada pengawal Dirjen Capil dan ASN lainnya. Selanjutnya akan diterapkan kepada mahasiswa dan pelajar. Sesuai dengan arahan dari Bapak Dirjen Capil Kementerian ini bahwa selain KTP elektronik, juga ada KTP digital yang dibangkan by sistem dari Bintah Pusat. Ini memang kondisi yang mana kerja teknologi itu membawa dampak terhadap mengganti KTP nantinya. Ini belum masif artinya KTP L masih kita gunakan dan ini kita mulai bertahap ya, beralih menjadi KTP digital atau disebutkan kondidigitas kependudukan digital. Sehingga kita sekarang ini sedang mencoba bagaimana warja Kota Padang itu memiliki KTP digital di handphonenya. Tadi data yang ada sudah 2.500 lebih kurang, warja Kota Padang sudah kita aktifkan di digitalnya. Nah tentu kami mengajak mengimpul apabila memang warja Kota Padang yang ingin mengaktifkan KTP digital bisa datang ke kantor Duk Capil. Atau kalau ada instansi apakah pemerintah atau swasta yang pegawainya mungkin tidak 1-2 orang, kemudian kami akan datang ke instansinya untuk kami aktifkan KTP digital yang ada di instansinya tersebut. Ini banyak sekali, kalau KTP biasa itu kan hanya fisik KTP saja. Kalau ini lengkap dalamnya, ada biodata penduduk, ada suami istri dan anak-anak, ada KTP elektroniknya dalam itu, dalam bentuk digital ada satu keluarga, ada dokumen yang lain, dan ke depan itu banyak semua lain publik itu sudah muncul nantinya di KTP digital ini. Identitas kependudukan digital dapat diunduh melalui Android dengan syarat telah memiliki KTP elektronik. Untuk registrasi awal yang bersangkutan harus didampingi oleh petugas Duk Capil. Di segi keamanan, aplikasi identitas kependudukan digital dilengkapi dengan fitur pencegahan tangkap atau screenshot, sehingga meminimalkan penyalahgunaan informasi. Keuntungan dari identitas kependudukan digital, masyarakat tidak perlu lagi menyimpan kartu tanda pengenal dalam bentuk fisik. Cukup hanya menunjukkan quick response kode yang ada dalam aplikasi identitas kependudukan digital untuk keperluan administrasi.